Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Bersyukur kita boleh ada sampai sore hari ini Dan boleh mendengarkan firman Tuhan Untuk itu marilah kita sama-sama menyerahkan perenungan firman Tuhan ini Di dalam tangan pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga pimpinlah kami Di dalam kami merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan Melalui bacaan firmanmu Melalui setiap perenungan yang akan kami dengarkan Kiranya Allah roh kudus yang terus memimpin kami Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita Di dalam Yeremia pasal 18 Yeremia 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk Ayat 1 Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu Lalu pergilah aku Yaitu Nabi Yeremia Ke rumah tukang periuk Dan kebetulan Ia sedang bekerja dengan pelarikan Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali Menjadi bejana lain Menurut apa yang baik pada pemandangannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepada kubunyinya Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu Seperti tukang periuk ini Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Sungguh Seperti tanah liat Di tangan tukang periuk Demikianlah kamu di tanganku Hai kaum Israel Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Yang terdapat di Yeremia Pasal 18 Ayat yang pertama Hingga 6 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Judul renungan kita pada sore hari ini Berjudul Mau dibentuk oleh Tuhan Mau dibentuk oleh Tuhan Bapak Ibu pendengar Di dalam Alkitab Ada banyak diceritakan Kisah tokoh-tokoh Yang hidupnya dibentuk oleh Tuhan Untuk menjadikan mereka sesuai kehendaknya Mungkin kita mengenal Begitu banyak tokoh-tokoh besar Yang menurut kita Tokoh-tokoh itu sangat luar biasa Tokoh-tokoh itu dipakai oleh Tuhan Dengan begitu hebatnya Di antaranya ada Yusuf Ada Daud Ada Petrus Ada Paulus Dan tokoh-tokoh lainnya Jika kita mendengarkan nama mereka Mungkin Yang terlintas di dalam pikiran kita Wah Betapa hebatnya tokoh-tokoh ini Wah Betapa luar biasanya Tuhan memakai mereka Tetapi Taukah kita bahwa tokoh-tokoh besar ini Yang namanya tercatat di dalam Alkitab Adalah tokoh-tokoh yang mengalami pembentukan oleh Tuhan Yang mengalami proses Demi proses yang tidak mudah di dalam kehidupan mereka Bahkan proses itu Tidak hanya memakan waktu yang singkat Tetapi seringkali proses itu begitu lama Bertahun-tahun Bahkan juga bisa berpuluh-puluh tahun Bapak ibu kita mengenal sosok Yusuf Yusuf adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan Yang menjadi berkat Di tengah-tengah kelaparan Tetapi bukankah Masa kecilnya Ia harus dimusuhi oleh saudara-saudaranya Oleh karena ia menjadi anak yang diistimewakan ayahnya Ia dijual Menjadi budak Tahun-tahun kehidupannya begitu berat Ia pernah dipenjarakan Ia pernah difitnah Saat ia menjadi seorang kepercayaan Yang memberkati Bangsa-bangsa di tengah kelaparan Ia telah melalui begitu banyak proses sebelumnya Dan mungkin kita juga mengetahui Tokoh Daud Yang begitu terkenal dengan masmur-masmurnya Tokoh Daud Ia adalah tokoh yang menurunkan garis keturunan Yang nantinya Tuhan Yesus Lahir Yang disebut-sebut Tuhan Yesus adalah anak Daud Karena Tuhan Yesus dari garis keturunan Daud Nama Daud begitu besar Tetapi sebelum Nama itu menjadi besar Ia mengalami proses yang begitu sulit Di dalam kehidupannya Ia adalah sosok yang ketika menjadi raja Sudah terlebih dahulu dimusuhi Oleh raja sebelumnya Bahkan ketika ia menjadi raja Ia pun dimusuhi oleh anaknya sendiri Dan tahtanya ingin direbut oleh anaknya sendiri Ia dikejar-kejar Hidup di dalam persembunyian Demi persembunyian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Paulus Paulus merupakan tokoh besar Yang begitu berkorban Di dalam kehidupannya Untuk memberitakan Injil Dan ia menuliskan begitu banyak surat Dan ia menuliskan begitu banyak surat Di dalam perjanjian baru yang kita baca sampai hari ini Tetapi Paulus juga dibentuk oleh Tuhan Ia didera, dianiaya Oleh karena memberitakan Injil Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Tokoh-tokoh Yang kita dengar tadi Adalah sedikit dari tokoh-tokoh Alkitab Yang namanya besar Yang namanya begitu tenar Tetapi ia atau mereka Diproses oleh Tuhan Bapak Ibu pada kitab Yeremia Pasal 18 ayat 1-6 Nabi Yeremia mendapat sebuah pelajaran Mengenai tukang periuk Tukang periuk akan membentuk Tanah liat Di tangannya Menjadi sebuah bejana Yang sesuai dengan keinginannya Namun ia harus memproses tanah liat itu Tanah liat itu Harus mengalami tekanan Terkadang ia harus dibanting Terkadang ia harus dihancurkan Jika Bejana itu tidak jadi sesuai kerandaknya Bapak Ibu begitu juga dengan umat Tuhan Melalui proses membentukan Tuhan Ia ingin umatnya bersedia dibentuk oleh Tuhan Nah pada bacaan kita hari ini Allah mengatakan bahwa ia ingin umatnya bersedia dibentuk kembali Mengapa dikatakan dibentuk kembali Hal ini dinyatakan oleh umat Israel Telah berdosa Telah berdosa dengan meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala Bahkan dosa ini dilakukan dari keturunan ke keturunan Mereka bahkan berkali-kali menolak untuk kembali kepada Tuhan Di dalam pasal 16 Dari kitab Yeremia Ayat 11 sampai 12 Dikatakan bahwa mereka adalah orang yang lebih jahat daripada nenek moya mereka Mereka meninggalkan Tuhan Mengikuti Allah lain beribadah dan sujud menyembah kepada berhala Bahkan dikatakan hatinya jahat dan tidak mau mendengarkan Tuhan Untuk itu Allah menyatakan bahwa ia berhak untuk membentuk umatnya kembali Melalui kesulitan yang harus mereka hadapi ke depannya Ini dilakukan Tuhan agar mereka menjadi sesuai kehendaknya Maka dikatakan Seperti tukang periuk membentuk kembali bejana yang tidak sesuai dengan kehendaknya Menjadi sebuah bejana yang diproses Dihancurkan kembali Dibentuk kembali Supaya bejana ini menjadi sesuai dengan kehendaknya Kita merupakan orang-orang pilihan Allah Yang telah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Kristus Gambar dan rupa Allah Namun oleh karena dosa kita pun terpisah Dari Allah Kita pun dicatuhi hukuman maut karena dosa Namun oleh karena Tuhan Mau mati bagi kita Maka kita pun diselamatkan dari hukum maut itu Setelah Tuhan Yesus menang atas kematian Dan naik ke sorga Ia mengutus roh kudus untuk menuntun umatnya Dengan ini ia terus berkarya di dalam hati orang percaya untuk mengubahkan mereka Namun bukan berarti kehidupan orang percaya lepas dari kesulitan Untuk itu bagi kita umat percaya masa kini Kita pun merupakan orang-orang yang terus dibentuk oleh Tuhan Melalui segala kesulitan Kita terus dibentuk oleh Tuhan Supaya kita tidak berbuat dosa Supaya kita meninggalkan setiap dosa-dosa kita Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkannya Siapapun kita Seberapa lama kita menjadi pengikut Tuhan Bukankah kita terus mengalami proses di dalam kehidupan kita Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam Yeremia Yang tadi kita baca Kita melihat bagaimana Tukang periuk itu membentuk Tanah liat Menjadi sebuah becana Tentunya tanah liat yang dibentuk periuk Harus memiliki sifat yang lunak Ia harus dapat mengikuti pembentukan yang dilakukan oleh sang tukang periuk Untuk membentuk sebuah becana yang indah Demikian juga dengan kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Penting sekali Untuk hati kita Boleh taat Boleh bersedia Untuk dibentuk oleh Tuhan Bak tanah liat Yang sifatnya lunak Yang bisa dibentuk Sesuai dengan keinginan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Sebagai orang percaya Kita harus siap dibentuk oleh Allah Menjadi pribadi Yang memuliakan namanya Terlebih dahulu kita harus menyadari Mengapa Kita dibentuk oleh Allah Kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa Kita harusnya menerima hukuman maut Namun Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Dan menerima hukum Kehidupan yang kekal Maka dengan ini kita menjadi manusia yang baru Sebagai milik Tuhan Yang disucikan dari hari ke hari Agar kita menjadi alat kemuliaannya Kemudian kita juga harus menyadari Bahwa sebagai ciptaannya Kita manusia ini tidak berkuasa menentukan jalan hidup kita sendiri Kenapa? Kenapa? Ya Tentunya kita tidak berkuasa menentukan jalan hidup kita sendiri Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa Jika sang pencipta kita Tidak mengizinkannya Yang berhak menentukan segalanya adalah sang pencipta kita Kemudian Kita harus menyerahkan diri pada pimpinan roh Allah Yang akan memampukan kita dalam pembentukan dari Allah Yaitu suatu pembentukan yang harus kita lalui Agar menjadi sesuai kehendaknya Tentunya pembentukan bukanlah proses yang mudah Namun pimpinan roh Allah ini Akan terus menuntun kita Menegur kita Mendidik kita Bahkan ia akan mengingatkan kita Akan segala telah dan ketaatan Tuhan Yesus Agar kita bisa melalui segala pembentukan yang harus kita hadapi Namun ala roh kudus juga Mau menghibur kita Di saat kita merasa lelah Dan tidak berdaya dalam pembentukan di tengah kehidupan ini Bapak ibu kita juga harus mengingat Bahwa ketika kita dibentuk Bahwa ketika kita mengalami proses di dalam kehidupan kita Kita dibentuk oleh tangan yang penuh kasih Oleh tangan Tuhan Yang merenda kehidupan kita Dengan tangan yang penuh cinta kasih Bahkan kesetiaan Bapak ibu dikasih oleh Tuhan Apa yang saat ini sedang kita alami Mungkin saat ini kita sedang Merasa tidak nyaman di dalam kehidupan ini Tidak nyaman oleh karena Ada begitu banyak masalah demi masalah Mungkin saat ini kita ada di tengah situasi yang begitu berat Ada di antara kita yang harus berada di tengah-tengah Komunitas Mungkin di tengah-tengah orang-orang Yang belum percaya kepada Tuhan Mungkin kita mengalami dikucilkan Dipinggirkan Dimusuhi Mungkin di tengah-tengah kondisi seperti ini Kita merasa begitu bingung Begitu gelisah Apa yang harus kita lakukan Atau mungkin kita ada di tengah-tengah kondisi Kecemasan akan Kondisi keuangan kita Mungkin kita di tengah-tengah kondisi Perekonomian yang begitu sulit Yang harus terus menerus berjuang Detik demi detik Untuk Menyediakan setiap keperluan Kita di hari depan Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Ada begitu banyak kondisi kita masing-masing Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Namun mungkin kita di tengah-tengah kondisi Yang begitu membuat kita putus asa Yang membuat kita merasa tidak mengerti Mengapa kita harus terus mengalami masalah di dalam kehidupan kita Namun Bapak Ibu Janganlah kita berhenti untuk terus berserah kepada Tuhan Untuk terus berharap kepada Tuhan Barangkali Kondisi yang saat ini kita hadapi Itu kita hadapi oleh karena Tuhan sedang membentuk kita Untuk menjadi pribadi yang memuliakan sama Tuhan Tuhan sedang mengikis setiap perbuatan-perbuatan dosa yang tidak menyenangkannya Sehingga kita merasa tidak nyaman Sehingga kita merasa ada begitu banyak kesulitan Oleh karena Tuhan ingin membuatkan Membuat kita merendahkan diri Membuat kita bersedia Untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan setiap permasalahan yang kita hadapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita melihat bejana Yang sudah terukir Mungkin dengan ukiran-ukiran yang indah Bejana itu terlebih dahulu mengalami proses Mungkin jika kita melihat tokoh-tokoh Alkitab Yang begitu tenar Yang begitu indah Diceritakan kisah hidup pada akhirnya Bagaimana mereka dipakai oleh Tuhan Mereka sebelumnya juga mengalami Begitu banyak proses Untuk itu untuk kita Jika kita mengalami begitu banyak ketidaknyamanan Sadarilah Tuhan sedang merendah Karya di dalam kehidupan kita Untuk kita di dalam kehidupan Untuk kita dijadikan bejana Dibentuk Dibentuk Dan juga membuat kita meneteskan air mata Tetapi Tetapi ingatlah Ketika kita melalui setiap Sesama kita Bagaimana di dalam proses demi proses itu Tuhan begitu mengasihi kita Kita menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita Sehingga orang lain pun boleh mempermulia Sehingga orang lain pun boleh mempermuliakan nama Tuhan Sehingga mereka pun juga ikut memuliakan nama Tuhan Dan melihat bagaimana hidup mereka pun Boleh juga melewati proses-proses Dan boleh juga tetap setia Sama seperti apa yang sudah kita lewati Yaitu bagaimana kita boleh terus setia kepada Tuhan Dan menjadi pribadi yang lebih baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Janganlah putus asa Ketika kita mengalami proses Oleh karena dikatakan Di Ibrani 12 ayat 5 Bahwa Allah menyesa orang yang diakuinya sebagai anak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita diproses oleh Tuhan Ingatlah bahwa kita diproses Sebagai anak Kita diproses oleh karena Tuhan ingin menjadikan kita Sebagai anak-anak Yaitu anak-anak yang terdidik Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya Mari kita mengajak Mari saya mengajak kita untuk membaca Ibrani 12 Ayat yang kelima Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak Hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran Yang harus diderita setiap orang Maka kamu bukanlah anak Tetapi anak-anak gampang Ayat 9 Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya Kita beroleh ganjaran Dan mereka kita hormati Kalau demikian Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala roh Supaya kita boleh hidup Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik Tetapi dia menghajar kita Untuk kebaikan kita Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya Memang tiap-tiap ganjaran Pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan suka cita Tetapi duka cita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai Kepada mereka yang dilatih olehnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Selalu ingatlah Bahwa proses yang kita alami Atau kesulitan duka cita Setiap permasalahan demi permasalahan Itu membawa kita Untuk dibentuk oleh Tuhan Menjadi pribadi yang lebih baik Kiranya Tuhan menolong kita Supaya kita terus bersedia dibentuk oleh Tuhan Di dalam kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga Kiranya Tuhan yang menguatkan setiap kami Supaya apapun ketidaknyamanan Yang sedang kami alami Tidak membuat kami putus asa Tetapi membuat kami lebih setia lagi Membuat kami meninggalkan setiap dosa-dosa kami Dan supaya kami lebih taat kepada firmanmu Supaya kami bersedia untuk dipakai oleh Tuhan Menjadi alat kemuliaanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami berserah Amin Terima kasih kerana menonton!